Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Jambi Hafiz Hasbiallah memimpin pelaksana fit and proper test terhadap 15 orang calon Komisi Informasi Provinsi Jambi periode tahun 2022-2026. Pelaksana fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan terhadap 15 orang calon anggota KIP itu dilaksanakan di ruang bangkar DPRD Jambi. Dimana sebelumnya 15 orang itu sudah mengikuti proses dan tahap paselesi sebelumnya, saat ini masih sedang diuji. Ia juga mengatakan dari 15 orang yang terpilih nantinya, namanya akan diusulkan ke Gubernur Jambi untuk dilanti. Oke, dan proper test KIP di Komisi 1 DPRD Provinsi Jambi telah selesai laksanakan, dimulai dari jam 9 pagi, prosesnya berjalan, dan alam telah semua peserta sesuai nama yang diumumkan 15 orang semuanya hadir dan semuanya datang. Nah, sementara tim seleksi dari Komisi 1 hadir 11 orang tadi, 12 orang yang mengatasi tim seleksi itu. Jadi, alhamdulillah semua berjalan yang baik.